Intro Sabda dari hati untuk dunia baru Dalam sebuah keluarga Setiap orang tua mempunyai kebijaksanaan tersendiri Dalam menghadapi anak-anaknya yang berbeda sifat dan karakternya Dalam Injil hari ini yang kita dengarkan Dari Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 3 Dilanjutkan ayat 11 sampai 32 Mengisahkan tentang seorang bapak Yang berlaku adil, bijaksana, dan penuh kasih Terhadap kedua putranya Yang berbeda sifat dan karakternya masing-masing Ketika ayah ini melihat anaknya yang bungsu kembali Setelah bertahun-tahun lamanya Ia meninggalkan rumah dan ayahnya Ia hidup berfoya-foya di luar Ayah itu berlari Ia menjemput Merangkul dan mencium anak itu Ia menerima kembali anak itu Ia tidak mengingat kesalahan anak itu Ia bergembira dan bersuka kita Tetapi terhadap anaknya yang sulung Yang tidak terima atas perlakuan ayahnya Terhadap saudaranya yang bungsu Ayah ini penuh dengan sikap kebijaksanaannya Ia merangkul anaknya yang sulung Ia berkata Anakku Engkau selalu ada bersama-sama dengan aku Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu juga Kita patut bersyukur dan bergembira Karena Adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali Ia telah hilang dan didapat kembali Para saudaraku yang terkasih Allah sebagaimana digambarkan dalam Injil hari ini Dikisahkan sebagai Bapak yang baik Yang berlaku adil Penuh kasih dan bijaksana Untuk setiap manusia Baik yang berlaku Taat dan setia kepada Allah Maupun yang berlaku tidak taat dan tidak setia kepada Allah Baik orang yang berdosa Maupun orang yang kudus Dikasihi dan dicintai oleh Allah Kita dipanggil untuk menumbuhkan kesadaran di dalam diri Agar setiap saat Kita menyadari kerapuhan dan kelemahan kita Untuk kembali Bertobat Mohon ampun kepada Allah Agar kita diterima Sama seperti Bapak yang baik Menerima kita kembali Karena kita bertobat Dan diberkati oleh Bapak Dan dipanggil Untuk menjadi anak-anak Yang dikasihnya Semoga Terima kasih